Pemerintah menargetkan angka kasus stunting di Indonesia di angka 14% tahun 2024 selama 8 tahun penanganan stunting. Kasus stunting turun menjadi 21,6% di tahun 2022. Seperti apa usaha pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kasus stunting? Dalam diskusi Forum Merdeka Barat Senin 26 Juni 2023, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan, usaha untuk menekan angka stunting anak dari 21,6% di tahun 2022 menjadi 17,8% tahun 2023 serta 14% di tahun 2024 membutuhkan dua pendekatan spesifik dan sensitif. Bagaimana cara melakukannya? Secara nasional memang ini bukan masalah yang sederhana soal kasih makan anak, anaknya bisa tidak turun berat badan dan sebagainya. Ada dua pendekatan utama secara nasional yaitu pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif. Pendekatan spesifik berkaitan dengan tadi pemberian makanan tambahan pada anak-anak, kemudian mencegah anak-anak menjadi sakit dan sebagainya. Sedangkan penjagaan sensitif itu berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan daerah setempat. Misalnya kemiskinan, misalnya sanitasi yang baik, kemudian misalnya masalah budaya di setempat dan sebagainya. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Sukario Teguh menambahkan, berdasarkan catatan BKKBN, 600 ribu personil berbasis relawan dengan 200 ribu tim pendamping keluarga, bersama-sama membantu penanganan stunting. Tugasnya memberikan pendampingan dalam konteks penyuluhan, kemudian juga memfasilitasi yang mengantarlah keluarga-keluarga yang risiko tinggi stunting untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan pemerintah. Dan ada hal yang penting untuk memantung, memastikan program-program bantuan pemerintah baik pusat pemerintah itu nyampe ke mulutnya, seorang ibu hamil, balita dan sebagainya. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, gotong royong dalam penanganan stunting menjadi kunci keberhasilan. Angka stunting tahun 2022 di Kota Pahlawan tercatat di angka 12.778 anak. Namun di bulan Januari 2023, tinggal 889 anak yang mengalami stunting. Ini bukan karena wali kotanya, tapi karena warga yang betul-betul bisa merubah mindsetnya bahwa cinta kota ini adalah kewajiban setiap umat manusia yang ada di Kota Surabaya. Itu yang selalu saya sampaikan kepada beliau-belianya. Dan Alhamdulillah hari ini sudah turun menjadi 600, Pak. Karena target kita akan menjadi 0 stunting, tapi yang untuk, bukan untuk penyakit bawaan ya. Eri menambahkan nilai gotong royong dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan penanganan stunting di Kota Surabaya. Kepedulian masyarakat dan seluruh stakeholder menjadi pendorong utama keberhasilan penanganan stunting.